Salam sitra tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihkan sekalian Syahidan cadang pasport Rosma turut dipulangkan Datuk Seri Syahidan Kasim, Perikatan Nasional Araw di Dewan Rakyat pada Isnin Borob beberapa kali membangkitkan isu pasport antarabangsa yang dikembalikan secara kekal kepada timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Syahidan Medi sambil menyindir beliau mendakwa keputusan yang disebut mahkamah itu adalah keputusan hebat bahkan beliau juga mencadangkan pasport antarabangsa Datuk Seri Rosma Mansur turut dipulangkan kalau sekiranya kita bagi kepada timbalan Perdana Menteri kita kena bagi juga kepada Datuk Seri Rosma Datuk Seri Rosma dapat pasport sementara setuju tak tampin kita bagi kepada Rosma kita bagi mana boleh kita tak bagi kenapa boleh bagi kepada timbalan Perdana Menteri Kat Rosma tak bagi kasihan Kak Rosma dan juga rakyat Malaysia yang lain katanya Sinis ahli parlimen tampin Datuk Muhammad Isha kemudian mencelah tampin hanya mempercayai dari sudut undang-undang kalau undang-undang kata begitu reda sajalah katanya Syahidan kemudian berkata yang berhormat ini saya cadangkan supaya pasport antarabangsa diberi kepada semua bukan kepada individu tertentu sahaja media para esnin melaporkan Ahmad Zahid berjaya dalam permohonannya di mahkamah rayuan untuk mendapatkan semula pasport antarabangsa dan diplomatiknya secara kekal bagi menjalankan tugas resmi sebagai timbalan Perdana Menteri keputusan sebelah suara itu dibuat panel 3 hakim mahkamah rayuan di penguruskan hakim Datuk Hanifah Farikullah yang bersidang bersama Datuk Ahmad Zahid Ibrahim Zahid Ibrahim dan Datuk Lim Chongfong ia sesulan pada 3 Februari lalu hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira yang kini hakim mahkamah rayuan hanya membenarkan pelepasan sementara dokumen perjalanan itu untuk Ahmad Zahid mendapatkan pasport diplomatik dokumen perjalanan itu seharusnya perlu menyerahkan semualah kepada mahkamah selepas urusan permohonan diplomatik selesai pasport itu sebelum ini diserahkan